Des, des, halo semuanya balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader OID seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham dan sebelum keteranggi pembahasan disclaimer on dulu ya karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ini murni adalah analisa saya pribadi nah jadi silahkan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing oke yang pertama IHSG IHSG hari ini terkoreksi tipis aja 0,22% ditutup di level 6.681 dengan foren hari ini ada net sale walaupun tipis sebenarnya nah IHSG sendiri masih berjalan sesuai dengan analisa kita ya yang dimana view kita untuk tahun ini IHSG masih akan cenderung untuk bergerak sideways ya mentok-mentok kalau dia break resistant 6.700an mentok-mentok sampai 7.000 abis itu koreksi lagi nah yang menarik adalah saham-saham yang kita bahas 2 hari yang lalu mumpul minggu lalu itu banyak yang memberikan movement positif ya yang 2 hari yang lalu kita bahas itu hari ini banyak yang naik kencang salah satunya BNDA, ada SAME, kemudian bank-bank digital itu yang pernah kita bahas rata-rata bergerak positif ya cuma satu yang fail yaitu BBYB sebenarnya nah jadi untuk bank-bank digi itu masih menarik teman-teman ya yang pertama saya mau bahas agro oleh ini salah satu bank digital katanya ya walaupun ini belum ada aplikasinya teman-teman nah agro ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas dan ini tepat banget teman-teman ya di area beli dan hari ini naik 4% dengan volume gede ya jadi agro ini masih menarik ya agro ini masih menarik pada analisa kita sebelumnya kita sarankan beli agro itu disini di box kuning ini di range 390 sampai 370 dan dia cukup lama berada di box kuning ini habis itu hari ini baru rebound dan reboundnya dengan volume yang lumayan teman-teman hari ini close di atas 400 jadi menurut saya ini agro ada potensi untuk naik nyentuh 430an jadi peluangnya masih ada untuk agro kembali melanjutkan kenaikan nah so buat teman-teman yang udah beli ini saham sangat layak buat teman-teman hold tinggal set yang namanya trailing stop buat teman-teman yang udah entry nah kalau teman-teman baru mau entry beli di harga sekarang boleh gak? boleh ya menurut saya masih boleh dengan syarat dengan money management yang baik teman-teman teman-teman bisa pecah area beli jadi dua yang pertama di harga sekarang kemudian yang kedua teman-teman entry agak bawahan yaitu disekitaran 380an jadi kalau teman-teman pecah area beli masih work ya untuk beli agro di harga sekarang menurut saya ini baru-baru ancang-ancang untuk agro kembali apa namanya melanjutkan kenaikan teman-teman jadi agro still oke dan masih layak buat teman-teman yang baru mau entry kemudian ada bridge bridge ini sebelumnya pernah kita bahas ya pernah kita bahas dan nah bridge itu sebelumnya kita gambar support dan resistance seperti ini ya ini support ini resistance ya nah disini itu dia sempat jebol yang namanya support karena isu apa namanya bridge itu datanya jebol ya karena isu itu ini dia sempat 3 hari mengalami penurunan dan rebound di hari ketiga jadi momen itu banyak membuat retail panik sehingga ini volumenya agak gede teman-teman abis itu ternyata dia rebound nah hari ini bridge itu menarik ya dia naik hampir 6% dengan volume yang gede teman-teman ya kalau kita perhatikan bridge ini break double bottom atau kapan handle sih ya bottom pertama ya kemudian bottom kedua ini bisa kita katakan double bottom atau kapan handle lah ya sama aja teman-teman ya dengan target naikan ini seharusnya ya seharusnya bisa mencapai 1900 or sampai 2000 teman-teman ya ini ada potensi nih untuk saham bridge so jadi buat teman-teman yang baru mau entry gimana nih yang baru mau entry masih boleh gak entry boleh tapi range-nya agak lebar teman-teman ya teman-teman bisa entry di harga sekarang atau nunggu dia agak koreksi dikit ya di range 1700-an sampai ini ya di 1790-1700 itu areal beli yang menurut saya lumayan oke ya untuk bridge kalau sandanya dia close di bawah 1700 teman-teman bisa consider untuk cut loss ya jadi ini areal beli jebol 1700 close di bawah itu ya teman-teman bisa consider untuk exit jadi ini bridge menurut saya masih menarik dan masih ada peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan kemudian berikutnya ada SMA SMA itu sebelumnya udah sempat kita bahas semuanya dan so far ini bergerak sesuai dengan analisa dan hari ini dia naik 5% lebih ditutup di level 171 ya SMA sebenarnya udah pernah kita bahas di range inilah ya kemudian waktu itu kita sarankan beli SMA di 157 sampai 150 dan sempat ya 2 hari yang lalu dia sempat nyentuh areal beli abis itu rebound dan ini reboundnya bagus teman-teman ya kalau kita perhatikan lebih detail hari ini SMA itu sebenarnya break pattern cup and handle ini cup ini handle yang kecil nah breaknya ini valid teman-teman kenapa saya bilang valid karena volumenya gede dia konsolidasi dengan volume yang minim abis itu break dengan volume gede jadi SMA itu breaknya valid jadi buat teman-teman yang sebelumnya udah entry congratulations ini saham masih sangat layak buat teman-teman hold nah buat teman-teman yang baru mau entry gimana tunggu koreksi ya tunggu koreksi di sekitaran 167-an teman-teman bisa consider untuk entry ya dengan management yang baik ya jadi kalau entry yang agak atas teman-teman kurangnya porsi sehingga kalau dia turun agak dalam teman-teman lossnya gak begitu dalam ya lossnya gak begitu gede jadi SMA menarik ini SMA kalau seandainya mampu lewat dari resist 180-an ya kalau ini lewat nih resist gede ini 180 itu potensi untuk ke 200 jadi potensinya cukup besar ya untuk SMA ini software jadi software SMA menarik kemudian induknya yaitu MTEC juga menarik teman-teman ya MTEC itu sebelumnya udah sempat kita bahas juga dan software ini juga sesuai ya berjalan sesuai dengan analisa terakhir kali kita bahas MTEC kalau gak salah di sini ya antara 19 Juni ya di sini di 16 Juni 2023 kalau gak salah terakhir kali kita bahas MTEC dan pada saat itu kita sarankan beli MTEC di sini ya di range 740 sampai 670-an ya dan habis itu dia koreksi dan sideways di situ ya jadi menarik nih ya buat teman-teman yang udah beli di box ini teman-teman itu dapat dividen walaupun dikit ya kemudian dapat capital gain ya ini MTEC menurut saya masih oke hari ini volumenya gede dan untuk sekedar ke 850 masih possible banget untuk MTEC ya buat teman-teman yang udah entry hold aja buat teman-teman yang baru mau entry masih boleh gak entry menurut saya masih oke ya dengan syarat perkecil porsi ya perkecil porsi kalau turun lagi ke box kuning ini entry lagi turun lagi entry lagi sampai maksimal 670-an kalau udah jebol itu baru teman-teman cut loss ya kalau seandainya MTEC ini jebol 670 itu menurut saya udah jelek dan ada potensi untuk kembali melanjutkan penurunan nah selama masih ketahan di atas itu menurut saya MTEC masih oke kalaupun teman-teman mau entry di harga sekarang menurut saya masih possible banget dengan syarat ya cicil ya cicil pelahan ke bawah jadi MTEC masih oke masih layak untuk teman-teman yang baru mau entry kemudian 2 saham berikutnya saya bahas saham-saham yang baru hari ini saya bahas yang pertama selis ya buat yang gak tahu selis selis ini apa namanya bergerak di bidang otomotif yaitu sepeda motor listrik ya jadi selis ini baru baru IPO juga kalau salah ya kita trackback ya udah lama ya udah lama ternyata teman-teman saya baru tahu ya saya baru tahu nah selis ini apa namanya bergerak di bidang produksi sepeda listrik dan motor listrik teman-teman ya nah hari ini itu pergerakannya menarik teman-teman ya hari ini dia naik 4% lebih dengan volume yang gede nah kalau teman-teman perhatikan volume-volume sebelumnya ini volume-nya tipis-tipis ya hari ini ada volume gede jadi selis juga hari ini bisa dibilang ini break crisis ya dan ada pattern yang menarik hari ini break pattern ya break pattern ascending triangle volume-nya gede jadi selis bisa dikatakan cukup menarik ya untuk saat ini nah buat teman-teman yang baru mau entry entry-nya di mana tunggu dia koreksi kalau seandainya koreksi dengan low volume teman-teman bisa consider untuk entry ya di 160 sampai 150 itu menurut saya areal entry yang menarik ya untuk selis ya jadi kalau seandainya teman-teman dapat di harga ini teman-teman bisa consider untuk entry kalau mau beli di harga sekarang boleh gak menurut saya boleh-boleh aja teman-teman ya dengan syarat teman-teman pecah areal entry ya cicil perlahan ke bawah ya santoh nih teman-teman punya modal 10 juta teman-teman entry di harga sekarang 2 juta dulu kalau turun lagi entry lagi lebih gede turun lagi entry lebih gede sehingga kalau nantinya dia jebol support dan teman-teman cut loss itu lossnya gak terlalu gede teman-teman ya karena teman-teman belinya nyicil ke bawah nah semisal teman-teman entry langsung disini 10 juta dia jebol sampai 150 itu kan lossnya udah lumayan gede teman-teman ya secara nominal ya jadi itu untuk selis ini selis masih menarik dan menurut saya masih ada chance ya untuk kembali melanjutkan kenaikan targetnya kemana targetnya sendiri lumayan jauh ya kalau kita tarik dari pattern ini targetnya bisa lumayan jauh ya bisa ke 180an disini juga bertepatan dengan adanya resisten ya jadi ada potensi selis ke situ teman-teman kemudian yang terakhir saya membahas harum ya saham-saham energi itu udah mulai kelihatan menarik ya salah satu yang sudah pernah kita bahas yaitu ADMR ADMR juga menarik nah hari ini saya membahas harum harum ini menarik ya kalau kita lihat dari sisi trend ini kan trendnya bisa dibilang menurun ya tapi penurunnya itu nggak terlalu dalam maksudnya nggak terlalu ekstrim lah penurunannya nah kalau kita tarik garis dari September 2022 hari ini itu downtrend lainnya itu di break ya di break dengan volume yang gede teman-teman ya nah kalau kita perhatikan hari ini dia break downtrend lain dengan volume yang gede dan kalau kita gambar cat pattern di sini juga ada pattern cup and handle yang di break oleh harum ini cup gede kemudian ini handle nah breaknya itu valid teman-teman kenapa saya bilang valid volume-nya gede dan ini candle-nya marugosu ya jadi menarik nih untuk harum nah so buat teman-teman yang tertarik untuk entry apakah entry di harga sekarang menarik menurut saya turiski kenapa hari ini harum itu juga bertepatan dengan resist ya kulusnya bertepatan dengan resist jadi alangkah baiknya kalau mau entry harum itu tunggu koreksi dulu nah kalau seandainya dia koreksi volumenya kecil teman-teman bisa consider untuk entry alert beli dimana 1500 sampai 1400 itu menurut saya area beli yang menarik untuk harum cukup lebar untuk area beli tapi ini area alert beli yang menurut saya menarik untuk teman-teman yang tertarik entry harum kalau seandainya dia koreksi low volume entry aja ini juga saham bagus ya ada potensi apalagi dengan maraknya apa namanya produksi motor listrik maka harum akan diuntukkan karena harum kan dia bergerak di nickel dan coal ya coalnya mungkin akan sunset tapi nickelnya yang akan mempengaruhi pendapatan harum nantinya jadi masih potensial ya untuk harum untuk kembali melanjutkan ke naikkan oke sekian untuk pembahasan kita hari ini semoga bermanfaat teman-teman dan selamat malam selamat tidur selamat menikmati selamat menikmati